Halo guys, ketemu lagi dengan Eko di konten Ragnarok Origin Dan kali ini Eko ingin membahas bagaimana caranya untuk menaikkan Divine Power yang paling cepat dan paling mudah gitu ya Biasanya ada triknya gitu kan Oke, tapi sebelum itu disini ada sebuah website top up yang amat sangat worth it buat kalian yang ingin top up Ragnarok Origin Karena kalau top up di Ragnarok Origin itu bisa membantu untuk menaikkan Divine Power kalian Kalau pengen naiknya signifikan ya top upnya banyak Tapi kalau setidaknya buat nyicil-nyicil naikin Divine Power itu sangat worth it ya tentunya Nah, ini dia website top up Ragnarok Origin yang ofisial ya Sudah resmi ofisial dari Ragnarok Origin disini Sudah ada GOCP Ya itu sudah valid dan sudah terverifikasi oleh Ragnarok Origin juga disini Untuk linknya nanti bisa kalian klik atau cek di deskripsi Dan ini untuk tutorialnya disini sudah valid Kita tinggal disini tinggal ketik aja goc.id gitu Buat website-nya Mungkin kalau kalian belum ngecek di deskripsi Oke, habis itu kita ke bagian banner-nya tadi Terus kita pilih bagian Ragnarok Origin gitu kan Produknya produk Ragnarok Origin Terus habis itu kalian pilih jenis gamenya Jenis game Ragnarok Origin Habis itu masukkan IDRO kalian IDRO itu sebenarnya yang namanya secret code ini Kita sudah dikasih tunjuk untuk caranya bagaimana disini juga Dari konten-konten sebelumnya aku juga sudah bikin bagaimana caranya Bisa di cek Lalu setelah kalian masukkan secret code disini Kalian bisa masukkan server kalian Server kalian server mana? Mungkin Prontera, Isloot, Geven, Payon atau Poring Island gitu kan Habis itu pilih karakter kalian Nanti setelah itu nanti bakal ke direct karakternya ke detect gitu kan Habis itu kalian tinggal pilih aja nih Kalian pengen top up seberapa banyak sih Berapa banyaknya beri sih Mungkin contohnya iseng-iseng doang gitu Iseng-iseng top up Ambil 10-nya beri gitu kan Lalu tinggal kalian pilih 10-nya berinya Dan kalian tinggal pilih disini Disini amat sangat banyak banget Buat gimana pembayarannya Gak cuma dari GUCP GUCP ini sudah verifikasi dan Sudah bisa top up pakai apapun itu kan Contohnya Apakah mau pakai QRIS tinggal scan pakai HP doang Atau pakai Shopee Pay, OPPO, Dana, Link aja Atau jenis-jenis bank lain Sudah ada semua ya disini ya Sudah terdaftar Atau mungkin mau potong pulsa Juga bisa dan disini potong pulsa Harganya sudah termasuk biaya admin dan PPN Harganya 4 ribu ini Gak beda jauh dengan kalian Kalau top up biasa ini Kalau kalian potong pulsa ini Ini worth it banget Kalau misalnya kalian punya pulsa sisa Abis beli kuota nganggur gitu kan Kali-kali buat top up kali ya gitu kan Bisa banget Nah habis itu tinggal kalian pilih Mungkin kalau mungkin contohnya Mau buat QRIS tinggal pilih QRIS aja Diklik Habis itu kalian tinggal Oke lalu pembayaran, payment, dan selesai gitu loh Oke gitu aja buat gimana top upnya Karena GUCP ini sudah verifikasi dan ofisial banget ya Buat top up di Ragnarok Origin Oke aku mau lanjut lagi buat kontennya Nah tadi kan aku udah jelasin untuk Gimana caranya buat naikin divine power yang signifikan gitu Walaupun tidak bertambah banyak Tapi dia tetap bisa Nah disini Kalian cukup ikutin di bagian kiri atas nih Kiri atas ini ada sebelahnya karakter nih Ada namanya power up nih Nah power up ini Kalian klik Nah disini Ada cara gimana Kalian bisa naikin divine power kalian disini Contohnya dengan kalian Pertama equipment Equipment kalian ini masih kuning-kuning nih Berarti kalau kuning Bukan kuning sih lebih tepatnya Masih tengah-tengah nih Masih tengah-tengah berarti Masih bisa naik lagi divine power kalian gitu kan Divine power kalian bisa naik lagi Kalau masih setengah gini Intinya belum sampai mentok kayak kartu nih ya Kalau mentok kanan sampai kayak kartu kuningnya full gini Berarti power kalian untuk kartu ini berarti udah bagus gitu Untuk progres saat ini Progres kalian yang saat ini ya Nanti progres kedepannya pasti bakal seenggaknya berkurang gitu kan Warna kuningnya Habis itu di bagian pet Titel, guild skill Enhance, refine biasanya Enhance sih masih kecil Masih terlalu weak tuh Disini masih terlalu weak Two weak gitu kan Habis itu kita pergi ke bagian go to upgrade Kita ke bagian upgrade disini Kita tinggal enhance si Equipment-equipment kita nih disini nih Kita tinggal enhance Dan langsung divine power kalian bertambah Nah Kalau pengen kalian signifikan banget Naiknya terus banget Tinggal di enhance 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 Sampai mentok ini kuningnya kanan gitu kan Jangan terlalu boros resource juga Seenggaknya disayang-sayang juga Seenggaknya sampai Masuk ke batas recommended powernya gitu kan Lalu kalian bisa fokus untuk ke yang lain Mungkin ke equipment Refine gitu kan Kalau refine sih Ya Baik lagi ke hoki sih Semakin Semakin kalian gede top up Semakin refine kalian hoki Bener gak guys Nah makanya itu Top up lah di go cp Oke abis itu ke pet Titel dan build skill Itu buat Gimana caranya Buat naikin divine power kalian Biar Seenggaknya cepet dan Enak gitu Kalau divine power kalian Tinggi gitu kan Kalian mau buka konten Dimana-mana Itu kan lebih enak gitu kan Seenggaknya dengan power kalian Yang tidak terbatas Nah oke Jadi kayak gitu guys Buat gimana caranya Naikin divine power Secara signifikan Dan jelas gitu Jadi Eko izin pamit Kita ketemu lagi di next Konten dari Ragnarok Origin Dan jangan lupa Kalau kalian suka Cukup like Dan subscribe channel ini Kita ketemu lagi di next Konten dari Ragnarok Origin Berikutnya guys Eko izin pamit Dan Bye bye Bye